Hari ini saya mau memberi ide tentang bagaimana membuat kamar lebih tinggi walaupun atap tidak kita rombak. Nah, ini kurang lebih tinggi plafon dari lantai sekitar 2,5 meter. Seandainya kita mau membuat plafon ini lebih tinggi, kita harus bisa mengakali bagaimana cara agar plafon ini bisa kelihatan tinggi. Nah, ide yang saya tuangkan dalam membuat kamar lebih tinggi, mau tidak mau saya harus merombak plafon yang ada di kamar ini. Ini contohnya plafon yang ada di kamar belakang saya. Nah, bagian depan juga plafonnya sudah saya rombak, jadi idenya seperti kamar berikut. Ini adalah kamar depan, yang tadi saya contohkan ada kamar belakang, saya belum merubah bentuknya, jadi posisi tinggi plafon masih standar kira-kira 2,5 meter. Nah, kalau kamar ini sudah saya rubah modelnya, nah seperti ini kira-kira. Jadi posisi plafon, sudut plafon saya buat kemiringan ke atas, ini tukang yang ngejarkan ya, bukan saya, tapi saya yang mendesainnya. Saya minta tukang membuat plafonnya menjorok ke atas, jadi seperti atap. Nah, dengan menjorok ke atas, ruang menjadi lebih besar, dan dia terlihat lebih luas dan tinggi. Nah, ini detail full kalau saya lihat dari pojok. Nah, awalnya tingginya seperti yang di pojok sana. Nah, jadi karena saya membuat miring, seperti atap juga saya buat, jadi saya nggak ambil datar. Kalau ambil datar tetap kelihatan rendah. Nah, ini bagian atasnya. Itu juga posisi golden saya tertutup, jadi tralinya nggak terlihat. Mungkin ini udah-udahan bermanfaat untuk teman-teman semua, bagaimana bisa mendesain rumah, mendesain kamar agar terlihat lebih tinggi tanpa mengganti atap. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.